Hai ibu solihan dari orang tua azgiwara armih dadmah yang pada hari minggu kemarin itu berulang ke dalam pulau dikarenakan dengan penyakit tegak benda takut istimewasi kejadian yang sangat buruk di kehidupan kehidupan ini awal-awal itu anak saya itu seperti panas sehari sebelum dibawa ke rumah satu panas itu dia sedih malam Jumat malam Jumat panas sempat ke 40 jam 3 malam dia panas saya kasih obat nasi tamo seperti ini juga punya saya kasih obat Trinos yang biasa saya setelah sedia di rumah itu sudah gitu dan di mati itu saya udah nampak salju udah main seperti biasa pada temen-temennya lihat di mati itu pada hari Sabtu malam itu di tanggal 8 Oktober itu jam 3 malam muntah-muntah yang luar biasa yang benar-benar sampai 15 kali muntah terus paginya kita jam 3 malam kami bawa kekulingi kumis terbesar yaitu saya di buat jaya dan biasa anak saya itu berobat sama dokter anak saya itu dikasih obat obatnya obat panas karena saya cerita karangin anak panas mereka soalnya dokternya berkata gini ibu kalau anak ibu sesudah minum obat ini meninggal ibu tidak usah di luar ke rumah sakit cukup makan dan minum yang banyak yang penting anak ibu tidak akan punya cairan yang baik sebagainya tapi kalau kondisi anak ibu semakin buruk lemas dan waktu tidak mau makan tidak mau minum nanti ibu cepat-cepat baru ke eviden rumah sakit tanpa ada yang merugikan karena kalau masalah sudah begitu termasuk 2 waktu berubat setelah itu saya coba untuk kasih obat yang untuk kasih saya kasih obat itu 2 kali dikasih obat tapi anak saya itu di rumah itu masih dengan keadaan makan minum banyak banyak sekali malah melebihi dari posi biasanya karena saya cukup takut 2 jam sekali saya kasih makan kasih minum banyak tetapi perutnya itu tidak menerima asupan makanan apapun apa yang saya kasih minuman aku makan buang lagi muka sampai muka itu sampai mati yang usah ke kuning sampai yang ibu itu keluar semua nah setelah itu habis cerita itu saya sama suami memutuskan beberapa anak saya ke gede lemas sakit karena sudah cukup lemas gitu ya di iqd itu alhamdulillah di iqd rumah sakit bunda alia itu anak saya mengatakan penanganan yang cukup baik bagus gitu kan kesalahan saya disitu saya tidak bilang bahwa anak saya tidak putih dari pas awal muntah saya lupa karena saya putus ke muntahnya itu saya putus ke muntahnya gitu kan udah coba kasih gak lama bukan saya bawa ke rumah sakit itu hari minggu jam setengah malam di jam di tanggal 9 9 Oktober itu gak lama malamnya itu kami langsung dapat kamar tapi pas di ruang rewan ingat itu anak saya itu terus muntahnya itu sampai pagi itu masih ada muntah terus masih muntah alhamdulillah di pagi hari itu dokter itu pisir kebetulan pagi pas kebetulan saya dibuka pentes saya bilang ibu ada keluhan nanti saya bilang masih ada anak saya masih muntah muntah gitu kan terus ada keluhan nanti saya bilang anak saya gak pipis dari kakak gak pipis mana dari pas awal muntah berlaku langsung curiga ibu anaknya kebetulan gak berginggal kami akan melakukan apa namanya pengecekan lebih lanjut silahkan saya bilang gak lama itu pengecekan cek 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 hasilnya keluar betul pas hari itu juga di hari Senin di hari Senin siang itu anak saya ternyata diponis gagal gini yang aku stadium 3 disitu saya kaget luar biasa akannya sebagai orang tua yang anaknya cuman bukan muntah tapi ternyata pas hasilnya keluar dinyatakan gagal gini yang saya saling 3 untuk di laman ini ibu karena ini anak ibu ternyata mengewal ginjal yang perlu penelamanan lebih lanjut detik ini juga anak ibu harus pindah ke ruang picu karena picu itu 24 jam khususnya dapat memantau tidak seperti di ruang alawat biasa baik saya bilang itu tadi pas hari Senin siangnya itu anak saya masuk ke ruang picu di bumi alia itu tapi 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 setelah di bicu satu hari anak saya itu kondisinya malah semakin murah di situ pagi cek 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 lagi dan saya bilang gini anak ibu harus secepatnya dilakukan dengan rumah delisa itu tidak secepat di sini kan tidak ada perangkatnya jadi ibu harus mencari rumah sakit yang ada hadiah ternyata rumah sakit Bunya alia itu nge-dengan ngeliling anak saya tentang kondisinya ternyata semua rumah saya siang Alhamdulillah saya punya rekanan di cek 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 itu teman saya dan kalau rumah sakit di Indonesia yang ada hadiah itu tapi saat siang itu alhamdulillah aku anak saya sudah diaksesnya di picu cipta itu selama kami berapa sekitar pukul 2 di rumah saya punya aku menuju ke cipta ya Pak dalam kondisi anak saya itu ingatannya udah mulai hilang timbul jadi pada udah mau udah mulai merusak otak gitu kan dia mulai kurang saya masih ngilaik cuman dia tuh kadang tidak saya kadang enggak gitu kan banyak ngomongnya gitu cepet banget terburukannya masuk ke cipta Alhamdulillah kami setidak namanya langsung kami langsung di picu itu biar saat kita hai 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 pengecekan di cipta itu ternyata proses yang terbaik buat anak saya saya dapati anak saya sehat untuk anak-anak kami tuh membawa anak kami kesintipin sehat intinya kami tuh berupaya semak-semaknya ingin anak kami sehat sampai kami tanah tangan untuk pemasangan alat cuci darah terus pemasangan untuk masuk abad kebatan kami karena udah penyakit menyerang semua organ tubuhnya Mas sampai katanya organ tubuhnya itu semua udah mau rusak paru-paru jantung hati tamteas apa namanya di sini termasuk otak udah mulai rusak dipasangkan adalah semalam anak saya sempet di biopsi sempet di biopsi itu pun saya melakukan tangan biopsi itu sempet pasang beberapa pun setelah itu anak saya itu di hari kami dicoba dipasang alat hari itu pak ternyata gua akan melak maksudnya mungkin kondisinya belum stabil lagi lemah itu sempat terhenti tetap jantungnya langsung sempet sempet tidak ada tetap ngadinya tuh sempet berhenti disitu sama rapornya tuh dipasang alat hari itu jantung Alhamdulillah beberapa menit kemudian tetap ngadinya ada lagi dan untuk kali keduanya anak saya Alhamdulillah bisa dipasang untuk alat hari itu kita disini dipasangkan di dalam waktu di hari Jumat anak saya itu melakukan HD sampai lima jam saya nemengin di dalam lima jam yang saya cuci darah sampai keadaan kayak udah nggak sadar gitu anak saya tuh cuci darah dalam keadaan sadar nggak sadar di rumah tiap anak setelah dokter itu semua organ dalangnya itu udah melakukan lima jam saya di dalam setelah cuci darah itu saya kira itu ada progresi yang baik untuk perbaikan ternyata sampai cuci darah pun anak saya belum tipis juga jadi di selamanya itu cuma ada sekitar belakang ini segini tipis-tipis sampai tidak keluar intinya mengejutkan sampai di hari Sabtu malam itu anak saya sudah melakukan itu akan dipanggil dengan alat-alat selesai yang akan itu dua anak itu itu tadi jadi kami akan melakukan semakin mungkin tidak terdapat di atas yang itu yang boleh buat anak ibu saya juga akan mempercayai yang terbaik buat anak saya ya pas di minggu malam itu kan namanya terlalu itu kita baru menunggu 24 jam jadi kelima-kelima kebalan terlalu itu anak waktu pagi hari ini di jam 7 pagi saya dipanggil atas alat saya kretisnya udah mulai apa ya namanya berburukannya cukup banget gitu kan tapi saturasi oksigennya itu dibawah waktu sampai kata dokternya bu namanya alat-alat ini kalau misalkan anak ibu mau dipakai alat itu tidak melabih takutnya kekataan dari kata masih muda dikrasi naga ibu kata ini ada yang ada untuk menunggu sama ada itu disitu pas sebelum anak saya menunggu sama satu lagi ya kita sudah menunggu sama satu lagi ya di jam 8-20 kemudian itu anak saya berapa yang selalu menunggu sama satu lagi ketemu mas dari midi malam saya berbapak kembali ayah di rumah sakit bunda Alia itu 2 malam kan terus di rumah sakit kita itu dari hari selapa, hari minggu ini tidak berpulang jadi benar-benar saya kayak misalnya kayak pesan berkecil anak saya kadang-kadang tidak apa-apa hanya muntah-muntah dan tidak pikir ternyata anak saya komik dokazinya sekalian sampai saat ini saya sudah mengetahui penyebab anak saya jalannya itu apa karena waktu di rumah sakit itu tapi dokternya bilang masih dikletik masih dikletik semua obat-obatan yang diminta dokter itu jadi obat anak saya sebelum sakit yang seling dikonsumsi kalau si samin apa di rumah terus obat-obat yang dari klinik sampai obat-obat yang dimasak sehingga dia diminta itu kan sampai anak saya meladapti saya belum tahu anak saya itu ternyata karena anak saya itu sudah masuk maaf ya kita di rumah itu kita di rumah itu sudah masuk igjen itu makanan apapun kita jaga tapi ternyata padahal Allah sudah sempat ikhlas seperti anak saya tapi pas saya ini mungkin anak saya dia juga jajah sudah makan yang sembarangan kita akan keluar dia bilang tapi yang seperjuangan sama anak saya itu balik balik 4 bulan balik 6 bulan 5 bulan 17 tahun sampai 5 tahun 8 tahun itu sebenarnya saya nak penyakitnya jaga gini aku misalnya kalau dipikir anak kita dia udah juga berat ini banyak yang mati asli mungkin belum terus apa apa yang itu saya nak jaga gini aku misalnya itu sampai tadi dia dia berpikir apa sih penyakitnya sampai sekarang kami terlihat anak kami satu-satu ini terlihat sampai mending aku minta apa itu cukup 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 bersyukaman yang lagi dikari tersebut dengan peninggu cukup 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 lebih dicintai kalau makanya mungkin nanti suatu saat nanti bakal membawa orang tuanya mungkin yang tersebut banyak jadi itu yang bisa baik saya misalkan hidup maaf tidak ada asyara-asyara lain di dunia ini Pak di depok di Indonesia jangan sangka karena sih itu cukup bukan berkutu mas itu datang 6 seminggu kalau kemarin saya sebelum sabit saya laki-sah dulu saya kerjakan dengan kamu apalagi padahal saya seperti ini kalau saya alhamdulillah saya sudah ikhlas karena sudah tetapi ini selamat 3 8 bulan gitu saya berharap kejadian ini tidak bertangah lagi cukup sampai di aljiara sampai bertangah lagi banyak lain yang saya berharap pembaca bisa mendapatkan solusinya bisa mendapatkan obatnya dan bisa menemukan apa segalanya biar ada obatnya maksudnya tidak ada anak-anak lain penulis bangsa atau penulis bangsa tidak ada namanya kabar-kabar lain itu seperti aduk tiara karena bakal yang saya rasain itu cukup berat masih terang banyak tapi namanya anak namanya tidak apalagi ditunakan dengan cara penulis ini dan termasuk cepat sekali tidak ada namanya sahab parah apapun apa anak tidak keadaan ceria jadi saya dengar semoga tidak ada anak-anak lain yang menerima penyakit sebenarnya bisa terobati bisa melakukan asal yang itu anak yang seperti aziel itu cepat tetang sampai dengan perburukannya cepat banget terima kasih dari tapi saya yakin terima 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 terima